Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, rasulina nabiyina muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu, wa wa alahu ila yawmiddin amma ba'du. Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah keduanya akan menjadi catatan kita di dunia dan insyaAllah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yawmil qiyamah kelak amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tuntunan dan konsep tazkiyatun nas yang kita rujuk dari ayat-ayat Al-Quran. Apa makna dari tazkiyatun nas? Bagaimana konsepsi dari tazkiyatun nas? Dan kemudian bagaimana tuntunannya? Jadi ada maknanya, ada konsepsinya, dan ada tuntunan praktisnya. Mudah-mudahan setelah ini secara praktis kita dapat mengamalkan tuntunan Allah di dalam Al-Quran dalam rangka kita selalu melakukan tazkiyatun nas. Kita ambil dari akhir terlebih dahulu. Apa sesungguhnya matlamat? Kalau bahasa Malaysia matlamat. Goal tertingginya, akhir dari proses tazkiyatun nas yang nanti kita akan jelaskan adalah Al-Quran menuntut untuk meraih tujuan tertinggi. Yaitu kebahagiaan yang paripurna di dalam surga. Ternyata kebahagiaan yang paripurna di dalam surga, Al-Quran menyebutnya adalah dengan tazkiyatun nas. Doa Nabi Ibrahim AS di surat Ash-Syu'ara 87-89. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah. Jangan engkau hinakan aku pada hari semua manusia dibangkitkan. Saat itu harta dan anak-anak tidak berguna. Ada pengecualian. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih. Kalau demikian berarti proses tazkiyatun nas. Membersihkan diri, mensucikan jiwa. Itu adalah dalam rangka kita nanti dipersilahkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fajr ini yang masyur dan biasa disampaikan. Ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Sebagian ulama tafsir memahami, Al-mutma'innah adalah jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena suci. Kenapa tenang? Karena akan menghadap Allah. Kalau seseorang tidak suci, seseorang masih kotor, maka dia tentu akan gelisah saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, irji'i ila rabbiki radiyatam marbiyah. Hatinya ridho dengan Allah. Allah pun meridhoinya. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau hati kita sudah ridho dengan Allah, Allah ridho dengan kita, inilah yang Allah akan hadirkan untuk kita semuanya. Insya Allah, masuklah ke dalam hambaku, golongan hamba-hambaku yang masuk surga, dan masuklah bersama-sama pula di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa kita bertazkiah. Apa akhir dari proses panjang kita melakukan tazkiah, membersihkan diri, mensucikan jiwa, Insya Allah. Di surat Yunus ayat 58, ini menjadi renungan untuk kita melakukan tazkiah atau nafs dengan sungguh-sungguh. Katakanlah wahai Muhammad, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kita diminta berbahagia, bersuka cita dengan karunia Allah dan rahmatnya. Pandangan Imam As-Sa'di rahimahullah, fadlillah, karunia Allah adalah Al-Quran, rahmatnya adalah iman, cinta Allah, dan surga. Padahal Al-Quran itulah. Di antara fungsinya, membersihkan hati manusia, menyucikan jiwa manusia, maka kita berbahagia saat terus-benerus hati kita disucikan oleh Al-Quran. Bahkan hadirin wal hadirat rahimahkumullah, jamaah sekalian, ada surga di dalam akhirat kelam. yang Allah sebutkan dengan jannatu aden, surga aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Untuk siapa? ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّةُ Balasan untuk orang yang mau menyucikan diri, menyucikan jiwa. Alhamdulillah, kita sedang dalam proses. Majulis ilmu ini, majulis yang mulia, yang kita baca, yang kita bahas, ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasul, ingin kita dibersihkan oleh Allah. Dan kalau sudah bersih, insya Allah, kita layak mendapatkan jannatu aden Allah. Amin. Ya Rabbil Alami. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Apa makna dari tazkiyatul nafs, yang tadi ujungnya amat sangat indah, amat sangat mulia. Tazkiyat itu penyucian atau pembersihan. Bukan membersihkan secara lahiria. Tapi yang diminta adalah nafs. Nafs itu jiwa. Nafs itu diri. Ada yang memahami nafs itu adalah hati. Maka, bagaimana melakukan tazkiyatul nafs, yaitu menyucikan jiwa secara terus-menerus dari noda syirik, dari kemaksiatan, kata para ulama, dari dosa, dan dari penyakit-penyakit hati. Kalau orang melakukan perbuatan syirik, melakukan maksiat, itu hatinya kotor. Karena banyak yang mengatakan, yang penting hatinya bersih. Kita lihat, pandangan para ulama, bersihnya, sucinya hati, benar. Pertama, dari syirik. Dari kemaksiatan dan dosa, dan kemudian dari penyakit-penyakit hati. Ujub, ria, nifak, kemudian, bangga, suma, dan lain sebagainya. Di sini, konsep tazkiyatun nafs di dalam Al-Quran, surat Yunus, ayat 57, Ya ayyuhannas, qad ja'atkum ma'idhatum mirrabbikum, wa shifa'un lima fis sudur. Kita bold, kata penyembuh, penawar, bagi penyakit, khususnya, yang ada di dalam hati. Al-Quran menawarkan kepada kita semuanya. Inilah, media, agar kita suci, agar kita bersih, dari berbagai dosa, berbagai syirik. Karena Al-Quran, menyuruh kita hanya berbuat baik. Menyuruh kita hanya untuk melakukan kebaikan. Menembar kebaikan, menjalankan ibadah, melakukan amal sholat. Maka saat kita dituntun oleh Allah dengan Al-Quran, Al-Quran akan menyembuhkan kita. Yang malas sholat, disembuhkan dengan Al-Quran. Yang malas tilawah, disembuhkan oleh Al-Quran. Sehingga hatinya terbuka kembali, bersih. Dan kemudian itulah cara Allah untuk membersihkan hati jiwa manusia. Beberapa catatan para ulama, لماذah? Kenapa kita melakukan tazkiyatun nafs? Tadi adalah balasannya. Akhirnya. Kemudian maknanya. Sekarang, لماذah? Kenapa kita melakukan tazkiyatun nafs? Yang pertama, Subhanallah. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Tazkiyatun nafs itu adalah fungsi dan tugasnya manusia mulia Rasulullah. Berarti, Rasulullah diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran menyucikan jiwa kita. Tidak mungkin Rasul menyucikan jiwa kalau beliau tidak bersih. Beliau jiwanya paling bersih. Makanya akhlaknya mulia. Senyumnya lebar. Sulit. Beliau itu kalau tidak berbuat baik. Masya Allah. Paripurna kemuliaannya. Kenapa? Karena diutus oleh Allah untuk menyucikan jiwa manusia. Nah, kita sebagai umatnya. Kita sebagai orang tua. Kita sebagai guru. Kita sebagai siapapun. Minimal untuk diri kita. Aku melakukan tazkiyatun nafs karena aku mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ia ingin keluarganya anak-anaknya sahabatnya juga bersama-sama melakukan tazkiyatun nafs. Itu yang pertama Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah untuk diantaranya ada tiga membacakan ayat-ayat Al-Quran menyucikan jiwa kemudian mengajarkan Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tazkiyatun nafs ini adalah sababul falah faktor atau sebab seseorang insyaallah yakillah mendapatkan keberuntungan mendapatkan kebahagiaan. Ada sumpah di dalam Al-Quran yang paling banyak. wasyamsi waduhaha walqomari izatalah dikatakan sebelas kali berturut-turut Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Selesai sumpah Allah menyebutkan ya sungguh orang yang beruntung adalah yang selalu menyucikan dirinya menyucikan hatinya dan sungguh akan merugi kata Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengotori hati mengotori jiwa maka disinilah kita katakan tazkiyatun nas adalah sababul falah bukankah kita ingin bahagia ingin dimuliakan oleh Allah ingin mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan kita di dunia dan kelak kita diberikan keberuntungan dan kebahagiaan di yaumil kiamah ternyata setelah sumpah dengan sembilan sebelas makhluk Allah menyebutnya tidak ada kata lain jika ingin bahagia jika ingin beruntung ayo mensucikan jiwa dan jangan sekali-kali mengotori kemudian melakukan perbuatan yang hati kita akan menjadi kotor dengan keburukan baik itu sifat baik itu perilaku juga perbuatan manusia inilah yang kedua saya maaf sekalian yang dimuliakan Allah yang ketiga tazkiyatun nas itu diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali dengan mengisi bejana bejana atau wadah itu yang harus kita lakukan agar isinya itu baik isinya itu bersih dan jernih maka kita bersihkan dulu wadahnya bejananya misalnya gelas kita ingin isi dengan berbagai macam minuman maka yang pertama kita bersihkan dulu gelasnya setelah bersih dikasih atau diisi air mineral jernih dikasih kopi juga insya Allah nikmat untuk dikonsumsi teh apalagi jus minuman yang beragam kenapa karena sudah pertama kali jiwa atau bejananya dibersihkan begitulah di dalam tubuh kita kata Rasulullah s.a.w. ada segubah daging kalau dia baik berarti kan wadahnya dibaiki dulu maka nanti yang lain baik tangannya akan menjadi baik hanya menulis yang baik-baik hanya menekan tombol yang baik-baik mulutnya lisanya hanya berkata yang baik-baik penglihatannya pendengarannya juga demikian kalau ia rusak kata Rasul rusaklah seluruh jasad kata ketahuilah itulah yang dimaksud oleh Rasul ketahuilah yaitu hati maka diibaratkan hati ini merupakan bejana hati kita bejana wadah maka kita tentu tidak ada manusia di dunia ini jamaah yang Allah muliakan yang tidak pernah berdosa yang tidak pernah kotor masa lalunya mungkin dosa maka iya tazkiyah bersihkan bersihkan lambat laun insyaallah nanti lisannya jadi mulia akhlaknya jadi luhur perbuatannya jadi baik kenapa? karena sudah diawali dengan tazkiyah disinilah beliau menyampaikan amaliyah dari tazkiyah itu dua ini praktis bagaimana melakukan takhliyah bedanya ini khok bedanya ha itu bahasa Arab takhliyah mengosongkan dari perbuatan buruk ucapan yang buruk mengosongkan diri dari perilaku atau penyakit penyakit hati hasa dengki iri pelit kenapa? karena itu awal prosesnya setelah itu insyaallah baik maka melakukan yang kedua tahlia dengan hak yaitu mulai kita mengisinya menghiasinya dengan kebaikan kebaikan awalnya mungkin sholat berjamaah ada kemalesan maka setelah dikosongkan itu tidak baik itu tidak benar bahwa sholat berjamaah itu nilainya besar tentu dalam kondisi normal tetapi disinilah setelah itu ia mengisi sholat zikir ibadah puasa mengikuti pengajian menambah ilmu tafakufidin terus ia beramah soleh infak sodakoh maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah nanti kita akan masuk sesungguhnya pada akhirnya kita memohon kepada Allah untuk dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimananya how-nya bagaimana melakukan tazkiyatun nafs agar kemudian yang kita jalankan pada siang hari ini dapat dengan sederhana kita lakukan insyaallah tidak ada yang berat dalam kita mengamalkan tazkiyatun nafs yang pertama kathratul zikir memperbanyak zikir kepada Allah dimanapun kita berada kapanpun dalam kondisi bagaimanapun diingatkan berdiri duduk atau berbaring bukan berarti hanya tiga keadaan tapi duduk di atas kendaraan duduk di kantornya duduk mungkin bersama temannya tetap hatinya itu connect dengan Allah mengingat Allah sehingga insyaallah Allah akan menjaganya kapanpun dalam kondisi baik dalam kondisi sulit dalam kondisi bahagia atau mungkin ada kesedihan karena ada ujian ada persoalan di rumah tangga persoalan di keluarga maka iya diingatkan untuk berzikir karena persoalan ini besar dan kecilnya dapat diatasi atau tidak dapat diatasi tergantung pada hatinya ini kata para psikolog kalau hatinya lapang kalau hatinya bersih masalah yang kecil itu dapat diatasi masalah yang besar insyaallah menjadi kecil tapi kalau disininya tidak baik maka masalah yang kecil menjadi besar yang besar menjadi sangat besar dan akhirnya tidak dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya Imam Nawi mengatakan zikir yang paling utama tadi umum silahkan berzikir dengan berbagai cara tapi yang umum adalah zikir paling utama maaf menurut Imam Nawi zikir paling utama tilawatul Al-Quran tapi maknanya adalah ber-Al-Quran dengan berbagai aktivitasnya termasuk ini kajian Al-Quran termasuk tadabur merenungkan mengambil pelajaran dari Al-Quran diingatkan di surat Ar-Ra'ud ayat 28 sebagian ulama tafsir memahami zikrullah disini adalah membaca Al-Quran berarti hanya dengan membaca Al-Quran hanya dengan melantunkan zikir-zikir asma'ul husna kalimat ta'iba ungkapan-ungkapan mulia itulah hati seseorang akan tentram dan ditentramkan hati ini milik Allah di dalam hadis Rasul mengingatkan sungguh hati manusia berada di genggaman tangan Allah jari jemari Allah SWT Allah lah yang memalingkan Allah lah yang menguatkan yang meluruskan yang membersihkan karenanya disini mengingat Allah merupakan cara pertama bagaimana kita agar ditenangkan disucikan dibersihkan oleh Allah SWT zikrullah apalagi suasana sekarang kita perlu memperbanyak zikr kepada Allah mengingat Allah dan lain sebagainya yang kedua seseorang akan melakukan tazkiyatun nafs dengan baik kalau ada sahabatnya kalau ada teman-temannya ada komunitasnya yang memang soleh maka ini Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang sudah suci soleh mulia tetap saja Allah perintahkan wasbir nafsaka wahai Muhammad bersabarlah engkau dengan siapa mereka yang menyuruh Allah pagi dan senjah hari mengharap ridhonya kalau bersama orang-orang soleh memang butuh kesabaran karena akhlaknya yang kita inginkan perilakunya yang mulia kita bisa berlama-lama dengan kemaksiatan tapi sulit berlama-lama dengan kebaikan karena Rasul diminta wasbir sabarlah berarti kita Rasul yang paling sabar yang paling mulia isbir wasbir nafsaka kendalikan dirimu bersihkan dan sabarkan dirimu ketika bersama orang-orang yang zikir orang-orang yang maji orang-orang yang selalu membaca Al-Quran kenapa Rasul diingatkan oleh Allah SWT ini pula yang menjadi landasan bahwa sulit seseorang menjadi baik kalau kiri dan kanannya tidak menguatkan mensupport untuk kebaikan seseorang itu tergantung pada agama kawannya al-mar'u ala dini khalilihi fal yangzur ahadukum mayyukhalil maka lihatlah ingin tahu fulan lihatlah sahabatnya temannya ingin tahu bagaimana fulan betul kita cross-check kepada sahabatnya temannya kepada keluarganya karena dia yang paling tahu sampai dikaitkan dengan agama dikaitkan dengan akhlak dikaitkan dengan perilaku maka disinilah bergaul dulu ada ungkapan ya ini ketika di masjid atau di pesantren di kampung ingatlah bahwa kita ingin dibersihkan diantaranya adalah bergaul dengan orang-orang soleh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang ketiga tazkiyatud nafs itu adalah urusan setiap saat setiap waktu karena dosa kita pun kita lakukan bukan sehari sekali bukan seminggu sekali bukan setahun sekali tapi sering kita melakukan dosa dan jujur itulah kita manusia setiap anak cucu Adam bukan khati kalau khati itu kadang salah sedikit salahnya tapi khati banyak salahnya kalau begitu perlu sungguh-sungguh mujahadah bagaimana mujahadahnya menghidupkan hati dengan berbagai amasoleh amasoleh banyak hatinya hidup tapi kalau tidak ada amasoleh hatinya mati jadi hati kita tergantung juga ini yang kita lakukan beribadah beramasoleh itu akan menghidupkan hati orang-orang yang sungguh-sungguh mujahadah untuk mencari ridha Allah kita hanya mencari ridha Allah maka disinilah kita akan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala likulli amalin babuhu fil jannah fa kullun yud'a ilal jannati bi'amali setiap amal kebaikan kita hadirin hadirat yang berbahagia ada pintu dari pintu-pintu surga ini motivasi yang sangat lufur mereka akan dipanggil ke sebuah pintu surga dengan nama amanya amanya solat dipanggil oleh dengan pintu solat amanya ya puasa dipanggil dari pintu puasa amanya apapun dipanggil dengan amal tersebut dan pintu-pintu surga sudah tertera amal-amalnya fulan solat malam fulan tilawah fulan majlis ilmu fulan infak sodak fulan menjaga kebaikannya fulan menjaga diri maka disitulah insya Allah semakin banyak yang dilakukan hati kita hidup dan semakin bersih kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir ini hadirin hadirat yang Allah muliakan bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah yang memiliki dan menggenggam hati manusia yang memiliki dan menggenggam adalah Allah hati kita milik Allah maka tidak ada kata lain untuk kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk terus-menerus memberikan pertolongan mencucikan hati kita membersihkan jiwa kita dan kita termasuk yang layak mendapatkan syurga Allah dengan kelapangan dengan kebersihan hati dengan kesucian jiwa Ya Allah limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku sucikanlah jiwa hamba Ya Allah sesungguhnya engkau lah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa engkau lah yang menjaga engkau pula yang melindungi maka tadi menenangkan juga Allah yang menyucikan juga Allah yang membersihkan juga Allah iya ada ikhtiar manusia tapi setelah ikhtiar maksimal kita mohon kepada Allah yang memegang yang memiliki yang melindungi hati-hati manusia sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang maha pemurah Allah memalingkan hati manusia menurut kehendaknya itulah kenapa Rasul salallahu alaihi wasalam juga berdoa Allahumma musarrifal kulub sarrif kulubana ala ta'atik wahai zat yang yang memalingkan hati manusia palingkanlah kami hanya untuk menjalankan ibadah menjalankan ketaatan menjalankan kebaikan subhanallah yang keempat ini memang kuncinya inilah puncak dari kita melakukan tazkiyatun nas karena jika kita tidak melakukan itu bagaimana mungkin Allah berkenan maka nawaitu kita tadi yang pertama nawaitu zikir juga untuk Allah kemudian kita meningkatkan amat sholat juga untuk Allah kita pula bergaul dengan orang-orang sholat juga nawaitunya untuk Allah dan terakhir kita hanya memohon pertolongan kepada Allah agar kita termasuk yang tadi di awal ini perlu juga untuk kita ulangi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah karena ujungnya di sini tapi begitulah kadang pembahasan akhir kemudian keawalkan inilah Nabi Ibrahim saja meminta agar kemudian saat menghadap Allah hatinya bersih dan akan dipanggil dengan jiwa yang tenang jiwa yang bersih dan kemudian ketika jiwa itu bersih maka layak mendapatkan jannatu adn jannatu adn syurga adn yang disebutkan dhalika jaza'u man tazak inilah balasan dari Allah untuk kita semuanya proses tazkiyatul nafs tidak terlalu sulit namun kesungguhan kita inginkan mudah-mudahan dengan kita terus menjaga mensucikan jiwa kita dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya Allah cintai kita Allah muliakan kita di dunia Allah tolong kita di dunia dan paling utama Allah bahagiakan muliakan kita semuanya di yawmil qiyamah amin ya rabbal alamin demikian hadirin walhadirat jamaah sekalian yang berbahagia intisari dari bagaimana konsepsi bagaimana tuntunan dan apa keutamaan kita melakukan tazkiyah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Wallahuaklam mohon maaf apabila ada kekhilafan usikum binafsi bitakwallah aku luka lihaza saya kembalikan ke moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh jajakum lahir kepada Ustadz Dr. Atta Bik Lutfi yang telah menyampaikan materi kajian pada siang hari ini untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kepada jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan silakan Bapak Ibu boleh dicat ya Pak di kolom cat bagi yang bertanya bisa tulis di kolom Q&A ya Ustadz ada ada yang bertanyaan ya Ustadz taskiyatu nafs mulai diviralkan sejak kapan ya Ustadz insya Allah terlalu akan bertanya ini zaman viralisasi ya tentu bahasa kita bukan viral dahulu ya artinya mulai banyak orang melakukan banyak ulama yang konsen kalau kita baca para ulama ya termasuk Imam Nawi Imam Shafi'i Imam-Imam Madhab itu ketika usia 40 tahun mereka lebih banyak untuk Allah jadi bahkan Imam Malik Rahimallah itu menghentikan aktivitas yang banyak di luar lebih banyak aktivitas di dalam ini tapi dulu ya jadi mulailah mereka di usia kalau berdasarkan usia memang usia-usia kita yang sekarang ada yang 50 ya 60 itulah sangat baik untuk kita mulai melakukan taskiyatu nafs karena insya Allah Bapak Ibu Allah menilai akhirul umr yang Allah nilai dan tinggi sekali nilainya adalah akhir usia kita yang disebut dengan husnul khatimah namun secara sejarah ya benar di abad ketiga karena disitulah mulai banyak kalangan tasawub ya kalangan tasawub ya disitu ada para filosof kita ada Imam Gozali sebelumnya Imam Syahrwardi Ibn Rush juga demikian nah mereka mulai melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan tazkiyatu nafs sholat berjamaah kemudian ya tilawah bareng kemudian bersama-sama melakukan kebaikan bahkan nanti di abad kelima mulai banyak tarekat-tarekat itu mereka yang memang domainnya ya fokusnya ingin melakukan banyak zikir banyak ibadah hablu minallah yang ditingkatkan maka ketika banyak kalangan filosof kalangan mutasawif kalangan ahli tasawub kita sebut ahli sufi maka mulailah tazkiyatu nafs itu menjadi viral disamping yang ketiga faktornya kata Imam Gozali karena orang sudah banyak yang dilalaikan oleh dunia kalau beliau ya jadi kegiatannya itu dunia terus ada kemerihan dunia ikut tidak salah jika kemudian ada batasnya tapi orang terlanjur bahkan banyak aktivitasnya itu adalah hirup ikut dunia sehingga beliau ingin kita kembali kepada tuntunan Allah tuntunan Rasul dengan melakukan tazkiyatu nafs dasarnya tiga Allah SWT tapi secara viralisasi dalam kontak media sekarang saya tidak tahu kapan itu viral tapi begitulah usia mempengaruhi kemudian juga para filosof ini para mutasawib ahli sufi itulah yang menggencarkan karena keadaan masyarakat yang membutuhkan suntikan membutuhkan charge charge hatinya selain dari tentu mereka tetap beraktifitas namun diimbangi dengan tazkiyatu nafs demikian terima kasih kepada yang bertanya Wallahu'a'lam ada lagi ustad apa makna mutmainnah masya Allah mutmainnah dari surat al-fajr ya ayyatuhannassul mutmainnah kemudian surat ar-ra'ud juga ada kan ya ala bizikrillah tatmainnu maka kita sholat pun ada tumak nina rukuk dengan tumak nina sujud dengan tumak nina tumak nina itu ada dua secara lahir ya kita fokus hanya untuk Allah yaitu seseorang bersih dari segala dosa bersih dari segala noda karena kita ingin akhirnya begitu karena Allah memberikan kesempatan bertobat kepada siapapun 24 jam siang dan malam maka pemaknaan yang pertama secara lahiriya kita berusaha untuk membersihkan kita berusaha agar tenang dalam menghadapi berbagai keadaan ini itmi'nan tumak nina sholat itu tidak terlalu cepat kenapa? karena ada tumak nina ini rukuk sujud nyodlet berarti tidak ada tumak nina dan tumak nina itu rukun sholat jadi kalau tidak tumak nina sholatnya tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala makna yang kedua tumak nina itu nanti konteknya diomil kiyamah adalah sesuai hadis Rasulullah ketika orang berdosa maka Allah catat titik hitam di dalam hatinya titik hitam semakin banyak maka titik-titik hitam semakin banyak nanti menjadilah seperti di surat akan berkarat dan kalau berkarat itu sulit agar tidak berkarat yang membimbing agar hatinya tumak nina agar hatinya tenang agar jiwanya bersih dan itulah makna dari tumak nina atau nafsul mutma'innah atau tatma'innul kulu atau tumak nina di dalam sholat kita ketiga-tiganya saling berkaitan Wallahu'aklam kita terus berusaha agar mendapatkan tumak nina dalam sholat tumak nina dengan kita berzikir berbaca Al-Quran dan nanti akhirnya kita termasuk yang menghadap Allah dalam keadaan mutma'innah tenang bersih suci karena kita sudah diampuni dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'aklam apakah tazkiyatun nafs ada tanda-tanda jika memang sudah ada proses tazkiyatun nafs dalam diri kita gitu ya tandanya sesuai dengan ungkapan para ulama ya dalam riwayat Al-iman Yazidu Wayangkus ketika ibadahnya meningkat ketika amasolehnya meningkat itu tanda dia sedang di tazkiyat oleh Allah tapi ketika sedang down sedang malas kerja malas ibadah malas amasoleh malas maka berarti jiwanya sedang kotor maka kita bersihkan ingat Allah zikir kemudian baca ayat Quran kalau tidak boleh sedang baca simak ataupun tadaburi remungkan artinya maknanya atau dia juga melihat orang-orang yang semangat yang semangat bekerja ini lilahi ta'ala maka kita jadi termotivasi bukankah tadi diantaranya adalah kita imbangi dengan pertemanan yang baik dengan apa namanya organisasi yang baik kalau disitu semuanya selalu berbuat baik senang dengan kebaikan berusaha mencapai prestasi lebih baik peningkatan demi peningkatan pekerjaannya bagus akhlaknya mulia ibadahnya baik maka saat itulah berarti tanda-tanda tazkiyatun nafs itu ada pada dirinya seperti rasul sallallahu alaihi wasallam ini para sahabat datang merasakan kemunafikan sahabat abu wakar ya rasul aku kok merasakan ada munafik dalam diriku pada levelnya abu wakar disitulah diingatkan ya bahwa majlis ilmu ini roldoh min riadil jinan ayo kita memperbaharui iman ayo duduk sebentar kita ya meningkatkan iman mengingat Allah agar insyaallah pekerjaan kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian insyaallah ada lagi ustad baik bolehkah kita bolehkah bila seseorang tidak berdakwah dengan alasan ingin tazkiyatun nafs dulu samakah dengan tidak berani menasihati karena merasa belum baik masyaallah luar biasa ini pertanyaannya tentu tidak ada yang lebih baik bapak ibu kecuali rasul dan para sahabat itu pasti ya mereka itu sudah radiyallahu anhum waradu'an kita baru rahimahullah ya almarhum mereka ini kalau kita sebut namanya sahabat abu bakar radiyallahu an kita enggak layak disebut radiyallahu an seaking mulianya mereka nah mereka itu ya selalu berusaha untuk melakukan tazkiyatun nafs maka disini diingatkan yang terbaik adalah mereka ketika mereka beribadah maka mereka pula diingatkan oleh rasul tentang kewajiban kepada keluarga kewajiban kepada tetangga kewajiban kepada masyarakat maka dibagi tiga waktu kita inilah waktu yang sangat baik untuk kita manage pertama ada waktu kita untuk Allah ya ibadah tadi tazkiyat banyak amasoleh tapi ada waktu ingat dengan keluarga dengan diri kita kesehatan harus dijaga kemudian asupan yang baik hak istirahat hak tubuh itu harus dijaga dan keluarga kita yang terakhir adalah hak untuk masyarakat orang yang hanya untuk Allah dia tidak seimbang tidak tahu makanya rasul malamnya hebat siangnya juga hebat itu yang sulit sahabat malamnya hebat siangnya hebat jadi malamnya ibadahnya bagus siangnya pekerjaannya bagus juga ini kalau kita ngantuk di kantor alasannya tadi malam sholat malam itu tidak boleh tidak ada alasan kalau sholat malam harus kita manage kan tidak boleh dari mulai isya sampai terpajar tidak tidur tidak boleh kita istirahat dulu sholat istirahat lagi tidak ada masalah supaya seimbang nah prinsip keseimbangan tawazun itu penting sehingga kita bisa jalankan bersama-sama toh ketika kita berda'wah menyampaikan kebaikan kita kan juga terasah termotivasi untuk menjadi baik tidak mungkin kita nyuruh orang mas jangan begini mas sementara kita nah disitulah ada sesungguhnya Allah perintahkan di surat al-hazab 70-71 kenapa kita diminta untuk mengajak orang lain berbaik berda'wah Allah akan berkenan memperbaiki diri kita kita menjadi lebih baik kenapa tidak mungkin kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu mengajak kepada sesuatu kita tidak menjalankannya nanti disebut kaburo maktan aindallah jadi bisa sinerhi bisa bersama-sama dan porsinya kitalah yang memanaj waktu tidak boleh melulu hanya untuk zikir tidak boleh ada zikir ada makan ada rehat ada bekerja ada bersama masyarakat ada gotong royong ada macam-macam itulah hidup para nabi para sahabat dan dibimbing oleh Rasulullah s.a.w. demikian Pak Fadol sudah cukup ada lagi sudah lagi jajak Allah kepada Ustadz yang telah mencapai materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah untuk selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa Ustadz baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah kita memohon ini kan cara yang keempat tadi memohon Allah bersihkan hati kita Allah sucikan jiwa kita Allah tenangkan hati kita kita dapat beribadah beramal dan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Allah s.w.t amin ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin hum里 hang zalangkan hati kita ya Rabbil Alamin Allah Allah maafir lana ya Allah waliwalidina ya Rahman warham ham ya Rahim kama randa ya ya musarrif kulu surif kulubana ala ya mukallib al kulub thabit kulubana ala dinik Allah ma'ati nafsi taqwa ha Wazakihah, Anta khairu menzakkaha Anta waliwa wa maulaha Ya arhamarrahimin Rabbana bariklana Fi a'malina, fi amwalina Fi ahlina, fi kulli Ma'ataitana, ya akraman Akramin, Rabbana Taqobbal minna a'malana Sodaqatina, infaqona Siyamana, tilawatina Majlisana, a'malana Jami'an, ya Rabbana alamin Rabbana atina Fi dunya hasanah, wa fi al-akhirati Hasanah, wa kina'adza banar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa salam, walhamdulillahi Rabbil alam